Satu setengah tahun sudah kita telah berjengkrama dengan COVID Hari-hari telah kita lalui dan banyak duka kehilangan telah kita rasakan Maret 2020 awal mula COVID dimulai Dan sampai hari ini dia menetap dan telah memakan 2 juta lebih korban Selain memakan korban, COVID juga membuat naiknya agak kemiskinan di Indonesia Banyak anak-anak yang terunggut hak-hak belajarnya Dan terbatasi ruang gerak serta ruang bermainnya Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia Para siswa mau tidak mau dan bisa tidak bisa Harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau secara online Menurut survei dari UNICEF, 65% dari 60 juta siswa di Indonesia Mengaku tidak nyaman belajar dari rumah atau dari Mengapa demikian? Apakah belajar dari rumah tidak efektif? Apakah belajar dari rumah? Para siswa tidak dapat memahami materi seperti di sekolah Lantas, bagaimana dengan orang tua dan guru? Apakah hal ini menyulitkan mereka? Pembelajaran online sulit dan susah dipahami Menurut saya, pembelajaran online atau daring itu tidak menarik Karena tidak dapat mencata bungka langsung dengan guru atau teman Menurut saya, pembelajaran daring atau online kurang efektif Karena guru lebih menekankan kepada tugas Tetapi kurang membalas pada teori atau materi yang dibalas Tentangan berat seorang guru dalam pembelajaran daring adalah Bagaimana merangsang siswa agar mau bisa belajar secara mandiri Banyak siswa yang mengeluhkan kurangnya pembahasan materi yang diberikan Dan juga soal dan penjelasan diberikan juga kurang menarik Sebagai guru, kita pun ditantang untuk bisa menjadi kreatif Inovatif dalam berkarya dan juga mengajar Pembelajaran yang diberikan haruslah menarik Dan mudah dicerna oleh para siswa Untuk itu, saya menggunakan pembelajaran berbasis animasi kartun 3 dimensi Agar anak lebih tertarik dan berminat Serta memahami dan mempelajarinya Pembelajaran berbasis animasi ini Diharapkan dapat mengembangkan minat anak Serta dapat merangsang anak untuk dapat mau belajar mandiri Itulah salah satu metode yang saya lakukan Dalam pembelajaran daring di masa pandemi Dan semoga bisa bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!